Hai cofren, disini diberikan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika Sn adalah 2n kuadrat minus n. Diminta menentukan jumlah n suku berikutnya. Berarti kalau kita punya suku ini pertama Sn, kemudian kita diminta adalah untuk jumlah n suku berikutnya. Berarti kita cari dulu S2n, kemudian kita kurangkan dengan Sn ya. Jadi yang diminta disini adalah S2n dikurangin dengan Sn-nya, karena n suku berikutnya. Jadi ada n suku, kemudian n suku berikutnya lagi, berarti semuanya 2n. Yang diminta yang berikutnya, berarti S2n dikurangin Sn ini berapa. Maka kita perlu mencari S2n terlebih dahulu. Maka S2n disini berarti kita gantikan n dengan 2n, ini menjadi 2 kali 2n pangkat 2 dikurangin 2n. Maka ini menjadi 2n pangkat 2, 4n kuadrat kali 2, ini menjadi 8n kuadrat dikurangin 2n. Kemudian untuk mencari S2n dikurangin Sn-nya, berarti S2n-nya 8n kuadrat dikurangin 2n, dikurangin Sn-nya disini 2n kuadrat minus n. Maka ini menjadi 8n kuadrat dikurangin 2n, minus 2n kuadrat ditambah n. Maka ini menjadi 6n kuadrat, ini minus n. Jadi jumlah n suku berikutnya adalah 6n kuadrat minus n, dan pilihan kita yang sesuai adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.